Puji Tuhan, selamat pagi saudara sekalian, bagaimana hari ini bagi saudara penuh dengan berkat Tuhan? Puji Tuhan, mari kita akan masuk pada firman Tuhan, saya ingin mengajak saudara memperhatikan sebuah kisah yang terjadi di dalam pelayanan Tuhan Yesus ini yang luar biasa sesungguhnya banyak pelajaran yang bisa kita tarik dari kisah ini. Mari kita buka Markus 8, Markus 8 ayat 1 sampai dengan ayat yang ketiga. Markus 8 ayat 1 sampai dengan 3, pada waktu itu ada pula orang banyak di situ yang besar jumlahnya dan karena mereka tidak mempunyai makanan Yesus memanggil murid-muridnya dan berkata, hatiku tergerak oleh belas kasihan kepada orang banyak ini. Sudah tiga hari mereka mengikuti aku dan mereka tidak mempunyai makanan. Dan jika mereka kusuruh pulang ke rumahnya dengan lapar, mereka akan rebah di jalan sebab ada yang datang dari jauh. Saudara mungkin pernah membaca kisah ini, tapi saya harap saudara tidak bingung dengan kisah di mana Tuhan Yesus memberi makan 5.000 orang. Di dalam kisah ini Tuhan Yesus memberi makan 4.000 orang. Ini dua kisah yang berbeda. Seringkali orang bingung karena menganggap kok ini 5.000, kok ini 4.000. Tetapi sesungguhnya ini adalah dua kisah yang berbeda. Kalau saudara buka sebentar pada Markus pasal 6, maka pada ayat 30 saudara akan membaca dalam perikupnya, judul perikup Yesus memberi makan 5.000 orang. Jadi dalam Injil yang sama, pada pasal 6 Yesus memberi makan 5.000 orang dan di sini Yesus memberi makan 4.000 orang. Ini adalah dua peristiwa yang berbeda dengan dua pelajaran berbeda dengan dua berkat yang berbeda. Di dalam ayat yang baru kita baca dikatakan di sana, pada waktu itu ada pula orang banyak di situ yang besar jumlahnya. Dan karena mereka tidak mempunyai makanan, Yesus memanggil murid-muridnya dan berkata. Tuhan Yesus mempunyai inisiatif untuk mengatakan ini. Tuhan Yesus itu punya inisiatif karena Tuhan Yesus tahu akan kondisi pengikut-pengikutnya. Berapa jumlah orang-orang ini? Orang-orang ini jumlahnya adalah lebih dari 4.000 orang. Kalau saudara baca pada ayat 9, mereka itu ada kira-kira 4.000 orang lalu Yesus menyuruh mereka pulang. Atau pada Matius 15 ayat 38 dikatakan begini, pada Matius 15 ayat 38 dikatakan, yang ikut makan ialah 4.000 laki-laki tidak termasuk perempuan dan anak-anak. Berarti jumlahnya adalah 4.000 orang lebih. Satu jumlah yang besar. Tidak mungkin Tuhan Yesus bertanya kepada setiap orang, apakah kamu bawa makanan? Apakah kamu bawa makanan? Apakah kamu bawa makanan? Tidak mungkin. Jadi Tuhan Yesus di sini, di dalam kasihnya yang luar biasa, di dalam kuasanya yang luar biasa, Tuhan Yesus tahu apa yang sedang dibutuhkan dan tidak dipunyai oleh para pengikutnya ini. Mereka tidak mempunyai makanan. Dan kalau saudara baca kembali pada Markus pasal 8 tadi, tidak ada seorang pun yang mengeluhkan kepada Yesus. Tidak ada seorang pun yang bersungut-sungut. Tidak ada seorang pun yang mengatakan kepada Tuhan Yesus, Tuhan saya lapar dan saya tidak punya makanan. Tidak ada satu juga. Tapi ini inisiatif dari Tuhan Yesus. Inisiatif yang luar biasa dari Tuhan Yesus mengetahui akan kebutuhan para pengikutnya. Lalu dikatakan pada ayat 2, bahwa Tuhan Yesus bukan hanya tahu bahwa mereka pengikutnya ini tidak punya makanan dan lapar, tapi dikatakan begini, hatiku tergerak oleh belas kasihan kepada orang banyak ini. Jadi Tuhan Yesus bukan hanya tahu, tapi Tuhan Yesus juga berbelas kasihan kepada mereka. Seringkali ada orang-orang tahu akan masalah kehidupan kita, tapi orang itu belum tentu berbelas kasihan. Sehingga orang itu ya cuek saja. Ya kamu punya masalah ya itu derita lu. Dia bilang gitu, saya sendiri juga punya masalah, jadi saya mau pikirin masalah saya saja. Masalah kamu silahkan kamu nikmati sendiri. Orang ini tidak berbelas kasihan. Tapi tidak demikian dengan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus tahu bahwa pengikutnya ini belum makan, lapar, sudah sekian lama mengikuti Tuhan Yesus, dan mereka tidak membawa makanan. Seringkali orang mengikut Tuhan Yesus itu pada awalnya tidak berencana. Seringkali dengar Tuhan Yesus berkotbah, kok menarik Tuhan Yesus pindah tempat diikuti, Tuhan Yesus pindah tempat diikuti, dan terus-terus-terus akhirnya berjam-jam, sampai pada sore hari, dan mereka belum makan. Dan mereka tidak bawa bekal. Nah itu yang terjadi. Dan Tuhan Yesus mengetahuinya, dan ayat dua penting sekali, Tuhan Yesus juga berbelas kasihan kepada mereka. Dikatakan di sana, ayat dua, sudah tiga hari mereka mengikuti aku, dan mereka tidak mempunyai makanan. Saudara bisa bayangkan ini, mereka ini sudah tiga hari mengikuti Tuhan Yesus, Tuhan Yesus pindah kemana diikuti terus, rombongan empat ribu orang lebih ini. Dan mereka tidak punya makanan. Mungkin pada waktu awalnya mereka punya makanan. Tidak disebutkan di sini bahwa mereka tidak makan tiga hari, tidak. Cuma mereka tidak punya makanan, mereka itu tidak punya bekal lagi. Mengapa mereka mengikuti Yesus? Apa yang mereka lakukan di dalam mengikuti Yesus? Mereka mengikuti Yesus ini adalah urusan rohani. Tuhan Yesus tidak sedang membagi-bagikan sesuatu, harta atau apapun. Tapi Tuhan Yesus sedang membagikan pengajaran. Pengajaran yang hubungannya dengan hal-hal rohani. Jadi ketika mereka tiga hari mengikuti Tuhan Yesus, ini mereka melakukan urusan rohani. Sampai mereka tidak sadar bahwa mereka tidak punya makanan. Nah makanan ini adalah urusan jasmani. Orang yang berkonsentrasi untuk mengurus urusan rohani, dia akan tidak sadar bahwa sesungguhnya ada urusan jasmani yang tidak dirasakannya. Mereka ini tidak mengeluh. Sekali lagi mereka tidak mengeluh, mereka tidak bicara kepada Tuhan Yesus. Tidak minta tolong kepada Tuhan Yesus. Tuhan Yesus tolong saya lapar. Aduh Tuhan Yesus tolong saya lapar. Tidak. Mereka konsentrasi pada urusan rohani. Dan mereka akhirnya tidak menyadari bahwa mereka juga mempunyai urusan yang sifatnya jasmani. Mereka tidak punya makanan. Tapi Tuhan Yesus menyadari. Tuhan Yesus bukan lalu merasa orang-orang ini haus akan urusan rohani. Lalu Tuhan Yesus ya memberikan urusan rohani. Dan Tuhan Yesus tidak peduli dengan urusan jasmani. Jadi dari cerita ini kita bisa tahu bahwa Tuhan Yesus itu sangat peduli dengan urusan jasmani kita juga. Apa yang saudara butuhkan mungkin saudara belum sempat keluhkan atau mintakan kepada Tuhan. Urusan jasmani saudara itu diketahui oleh Tuhan Yesus. Dan ayat 2 katakan hatiku tergerak oleh belas kasihan. Jadi ketika saudara berdoa kepada Tuhan percayalah bahwa hati Tuhan saat itu sedang tergerak oleh belas kasihan. Karena urusan-urusan yang saudara sampaikan di dalam doa. Baik itu urusan rohani maupun urusan jasmani. Karena Tuhan tahu kita masih tinggal di dunia. Kita masih hidup di dalam jasmani kita. Banyak sekali urusan jasmani yang kita butuhkan. Tuhan Yesus bisa saja menyuruh mereka pulang. Tuhan Yesus bisa saja tidak ada urusan, tidak mau mengurusi urusan makanan mereka. Tapi ayat 3 katakan begini. Dan jika mereka kusuruh pulang ke rumahnya dengan lapar. Mereka akan rebah di jalan. Sebab ada yang datang dari jauh. Jadi pengikut Tuhan Yesus itu ada yang datangnya dari jauh. Jadi kalau disuruh pulang dengan kondisi lapar seperti ini. Mereka akan rebah di jalan. Dan disini menunjukkan bahwa Tuhan Yesus itu punya hak untuk menyuruh mereka pulang. Tuhan Yesus bisa katakan. Ya pengikutku sampai disinilah pengajaranku. Sekarang pulanglah dalam damai. Begitu ya. Tuhan Yesus bisa menyuruh mereka pulang. Tapi Tuhan Yesus tidak mau menyuruh mereka pulang. Karena Tuhan Yesus tidak mau mencelakai mereka. Pelajaran yang lain dari ayat 3 adalah Tuhan Yesus tidak pernah membiarkan kita celaka. Jadi Tuhan Yesus tidak akan membiarkan kita berada di dalam ketidakberdayaan kita. Walaupun mungkin kita antusias. Sangat antusias dengan hal rohani yang Tuhan Yesus berikan. Kita antusias mendengarkan firman Tuhan. Kita antusias berdoa. Kita antusias di dalam menjalani kehidupan ini sesuai dengan firman Tuhan. Konsentrasi kita di sana terus. Tapi Tuhan Yesus mengingatkan dan menyadari bahwa kita membutuhkan hal-hal yang sifatnya jasmani. Dan Tuhan Yesus tidak mau mencelakakan kita. Ini hal yang luar biasa. Sekali lagi saya ingatkan orang-orang ini tidak pernah seorang pun dari mereka yang meminta makanan dari Tuhan Yesus. Meskipun mereka semua secara jasmani pasti lapar. Tapi seolah-olah kerinduan kerohanian mereka itu yang menutupi akan kebutuhan jasmani mereka. Saya mengajak saudara membuka Matius 6 ayat 25. Saudara beri tanda dulu Markus 8 karena kita akan teruskan di sana. Matius 6 ayat 25 sampai 27 dan ayat 33. Matius 6 ayat 25 sampai dengan 27 dan 33. Karena itu aku berkata kepadamu janganlah khawatir akan hidupmu akan apa yang hendak kamu makan atau minum dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu akan apa yang hendak kamu pakai. Bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian? Pandanglah burung-burung di langit yang tidak menabur dan tidak menuai dan tidak mengumpulkan bekal dalam lumbung namun diberi makan oleh Bapamu yang di sorga. Bukankah kamu jauh melebihi burung-burung itu? Siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambahkan sehasta saja pada jalan hidupnya? Ayat 33. Ketika kita mencari kerajaan Allah dan kebenarannya, artinya apa? Ketika kita memperdulikan hal rohani lebih utama, maka Tuhan yang akan dikatakan pada ayat 33 memberikan semuanya yaitu hal jasmani kepada kita. Ketika 4.000 orang ini mengejar hal rohani, mereka tidak memperdulikan atau menomorduakan hal jasmani mereka, maka Tuhan yang memperdulikan hal jasmani 4.000 orang lebih ini. Ketika kita mendahulukan, mencari kerajaan Allah dan kebenarannya hal rohani, maka percayalah Tuhan yang akan memenuhi semua kebutuhan hal jasmani kita. Sekali lagi, ayat 33. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Ini adalah pengajaran dari Tuhan Yesus. Pada tahun 2020 ini kita belajar dari Kristus. Kita mau belajar bagaimana cara berpikirnya dan apa yang dapat menggerakkan, mekanisme apa yang dapat menggerakkan semua berkat Tuhan untuk turun dan saudara terima. Caranya adalah carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Kadang-kadang kita terpancing untuk apa? Untuk memperdulikan kebutuhan jasmani. Lalu kita katakan, ya saya kan manusia, saya membutuhkan hal-hal yang sifatnya jasmani. Para pengikut Kristus tadi mengejar hal rohani terlebih dahulu. Sehingga rasa lapar atau hal kebutuhan jasmani itu hampir tidak dirasakannya atau dinomor duakannya. Seringkali kita salah berpikir, kita merasa bahwa kita harus mendalukan hal jasmani setelah itu baru hal rohani. Ada orang mengatakan begini, bagaimana Pak Andri saya bisa berdoa kalau perut saya lapar. Saya jawab, saya sering berdoa dan dalam kondisi perut saya lapar. Yaitu pada saat saya berpuasa. Orang mungkin berpikir bagaimana kita bisa melakukan hal rohani kalau hal jasmani kita tidak terpenuhi. Hal jasmani adalah satu hal yang sangat kita butuhkan. Tapi jangan sampai hal jasmani itulah yang menjadi hal yang terutama di dalam kehidupan kita. Seperti 4.000 orang ini. Mengejar apa yang paling penting yaitu mereka mengejar hal yang bersifat rohani dan mereka membiarkan Tuhan yang melengkapi hal yang bersifat jasmani. Dan disini kalau kita lihat, apa yang menjadi kebutuhan jasmani, kekurangan jasmani tadi, itu tidak menghalangi mereka di dalam mengejar kebutuhan rohani mereka. Tapi Tuhan yang menjawab kebutuhan jasmani mereka. Sehingga firman Tuhan katakan begini. Ayat 25 Karena itu aku berkata kepadamu, janganlah kamu khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan atau minum, dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan, dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian? Jadi Tuhan mengajarkan kepada kita untuk tidak khawatir. Seringkali kekhawatiran membuat kita tidak mencari kerajaan Allah dan kebenarannya terlebih dahulu. Kenapa? Karena kita jauh lebih khawatir tentang segala sesuatu yang ada di dunia ini. Padahal di dunia ini umur kita tinggal berapa tahun lagi sih? Umur kita bakal tidak lama lagi selesai. Di dunia ini kita tinggal berapa lama lagi? Jadi saudara yang mungkin masih muda jangan merasa bahwa saudara mempunyai kuota umur yang lebih panjang dibandingkan dengan yang sudah tua loh. Banyak orang yang pada waktu masih masa mudanya mereka hidupnya santai-santaian, akhirnya mereka tidak sadar bahwa jatah hidupnya sudah habis. Sehingga sudah tidak bisa lanjut lagi. Malah yang tua menguburkan yang muda. Jadi sesungguhnya masa hidup kita di dunia ini tinggal berapa tahun lagi. Tapi hal rohani membawa kita untuk hidup selamanya. Hidup kekal di alam roh. Hidup kekal di dalam surga. Itu sebabnya dikatakan oleh firman Tuhan tadi Matius 6 ayat 33. Carilah kerajaan Allah dan kebenarannya. Ini adalah hal rohani yang harus kita cari. Kapan? Sekarang. Bukan nanti. Kalau kita sudah meninggalkan dunia ini baru kita cari kerajaan Allah dan kebenarannya maka sudah terlambat. Kereta kita sudah berangkat. Sudah tidak punya kesempatan lagi buat mencari kerajaan Allah dan kebenarannya. Tapi coba lihat. Di dunia ini. Saya tidak bilang saudara-saudara orangnya berbeda ya. Saya tidak bilang saudara orang lain. Di dunia ini. Kalau ada undangan buat makan. Maka orang akan datang berduyun-duyun. Undangan makan. Acara ulang tahun. Acara pesta pernikahan. Acara apa saja. Pokoknya undangan makan lah. Atau makan gratis. Wah berduyun-duyun. Tapi kalau undangan PA, pemahaman Alkitab itu gratis juga loh. Itu tidak berduyun-duyun orang datang. Hanya pilihan yang datang. Orang-orang pilihan. Jadi saya melihat wah ini orang-orang ini bertemu nanti kita di sana di kerajaan Allah. Kenapa? Ya karena saya khawatir kalau saya nanti tidak mengutamakan urusan saya di dunia ini. Nanti saya bagaimana makanan saya. Ya Pak Andri enak ada makanan. Kalau kami. Kami ini orang yang tidak punya makanan loh. Terus malah mengutuki dirinya. Kami ini orang miskin. Nah itu mengutuki dirinya. Sehingga kami tidak punya makanan. Jadi kami tidak punya waktu buat Tuhan. Bangun pagi-pagi. Sudah ngurusi kehidupan ini. Wah macam-macam hal sampai malam hari. Sudah tidak sempat buat doa. Buat baca firman Tuhan. Apalagi mempunyai satu saat teduh yang ya mungkin setengah jam, 15 menit setiap hari di rumah sudah tidak punya waktu. Kenapa? Karena ini waktu ini jalan cepat ini. Begitu bangun baru mau doa. Waduh lihat jam sudah terlambat. Harus cepat berangkat ke kantor. Berangkat ke kantor belum lagi kena macet dan sebagainya. Wah itu saja. Terus setiap hari. Nah nanti hari minggu baru ke gereja. Nah nanti hari minggu baru saya mencari kerajaan Allah. Itu pun kalau datang di hari minggu. Kadang-kadang di hari minggu suka. Ya ada saja lah. Sakit Pak Andri. Sakit apa? Ya sakit ini, sakit itu. Aduh cuma sakit begitu saja. Wah Pak Andri gak ngerasain kan ngerasain kan saya? Ya sudah. Gak usah marah ketika saudara diajak untuk ke gereja dan gak mau. Ini masalah kebutuhan kerajaan Allah ini sungguh-sungguh dibutuhkan atau enggak? Sehingga dikatakan disini begini. Kalau kita lihat pada ayat selanjutnya. Pandanglah burung-burung di langit yang tidak menabur dan tidak menuai dan tidak mengumpulkan bekal dalam lumbung. Namun diberi makan oleh Bapakmu yang di surga. Bukankah kamu jauh melebihi burung-burung itu? Saya sampai sempat berpikir ketika saya membaca ayat ini. Jangan-jangan kita harus belajar beriman. Dari siapa? Dari Abraham? Oh bukan. Bukan. Dari siapa? Saudara baru baca ayatnya. Dari burung-burung. Burung-burung ini beriman bahwa mereka akan dapat makanan. Saudara kenal burhan kan? Burung hantu saya. Ya di sebelahnya burung hantu saya itu ada sangkar burung untuk burung pipit. Burung pipit itu breakfast-nya si burung hantu. Nah burung pipit hidup ini kan selalu dikasih makan. Pakai beras, pakai gabah, begitu kan. Beras dan gabah diaduk, begitu. Beras dan gabah diaduk kalau dimakan sama burung pipit ini kan mereka tidak makan pakai sendok garpu. Mereka langsung nyosor begitu saja. Makanya kalau makan nyosor gitu hati-hati saudara ingat burung pipit yang ada di rumah saya. Nyosor mereka. Karena nyosor beras sama gabahnya bertaburan kemana-mana. Lalu saya lihat dari jauh. Wah itu burung pipit di kandang kurang lebih ada 20 ekor. Susah menghitung burung pipit di kandang itu. Soalnya mau dihitung itu dia tidak bisa berbaris. Jadi dia terbang-terbang. Ini sudah dihitung belum yang ini ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7, 8, 8, 9, 9, 10, 11, 12. Terbang-terbang, susah menghitungnya. Kira-kira 20 lah. Tapi burung gereja yang ada di luar kandang dan makan beras dan gabah yang jatuh-jatuh di tanah itu ada kira-kira 30-an ekor loh. Banyak banget burung gereja itu datang. Dan mereka tahu bahwa di situ itu ada makanan. Makanan yang tidak mereka beli. Dan sebetulnya saya beli makanan itu Adalah untuk burung pipit, bukan untuk burung gereja Tapi kok ia tahu Dapat WA dari mana mereka Bahwa disitu ada makanan gratis Terus saya belajar lagi dari burung Yang dikatakan disini Burung-burung di langit, tidak menabur, tidak menuai Tidak mengumpulkan bekal Dalam lumbung, namun diberi makan oleh bapamu yang di surga Bukankah kamu jauh Melalui burung-burung itu Saya bertanya, Tuhan sungguhkah saya jauh dari burung-burung Jauh lah Apa bedanya Satu, burung-burung ini beriman Pada Tuhan Yang kedua, burung-burung ini Tidak pernah mencari kerajaan Allah Burung gereja Namanya burung gereja, tinggal di gereja Tapi tidak pernah bertobat Kalau saudara Sering ke gereja, tapi hidup saudara Tidak bertobat, jangan-jangan saudara adalah Siluman burung gereja Jangan-jangan Jadi kalau ke gereja dengar firman Tuhan Harusnya ada perubahan Oh iya ya, saya ini makhluk ilahi Saya ini diciptakan sesuai dengan gambar Allah Dan Allah di dalam Tuhan Yesus Sudah mati dari kayu salib Untuk menebus dosa saya Supaya saya tidak masuk di dalam penghukuman raka Oke, saya istimewa Kalau begitu saya harus mencari kerajaan Allah dan kebenarannya lebih daripada mahluk lain Kalau saudara tidak mencari kerajaan Allah dan kebenarannya sama dengan burung-burung ini Kekurangan burung-burung ini adalah tidak mencari kerajaan Allah dan Dan seringkali manusia sama Tapi kelebihan burung-burung ini adalah beriman Dan seringkali manusia tidak sama dengan burung-burung ini Jadi ya ketika saudara khawatir Sudah pernah lihat enggak burung-burung ini stress Atau burung-burung ini stroke Saya rasa burung-burung ini sehat Begitu sehat Nanti pada waktunya dia mati ya mati Udah selesai Manusia juga kita pada suatu hari akan meninggal dunia Tapi kita mengalami kondisi yang stress Kenapa? Karena kekhawatiran Burung-burung ini tidak pernah khawatir Khawatir dengan apa yang akan kita makan Khawatir dengan apa yang kita pakai Khawatir dengan segala kebutuhan jasmani kita Sehingga setan iblis Memakai kuasa kegelapan Memakai kebutuhan jasmani kita Untuk kita tidak lagi memikirkan kebutuhan rohani kita Empat ribu orang lebih ini Yang mengikuti Tuhan Yesus Tiga hari lamanya Tidak peduli mereka enggak bawa bekal Mereka jalan saja mengikuti Tuhan Yesus Mereka tidak peduli dengan kebutuhan jasmani mereka Lapar Lapar ini bukan hanya gambaran lapar Bukan Menggambarkan kebutuhan jasmani kita Mereka tidak peduli Karena yang mereka pedulikan Yesus Mata mereka fokus pada Yesus Pandangan perhatian mereka fokus pada Yesus Kalau hidup kita fokus pada Yesus Maka kita tidak akan pernah khawatir dengan apapun Khawatirlah Anak-anak ini mau masuk kuliah Gimana ya uangnya ya Anak-anak mau masuk SMA Gimana ya uangnya Belum lagi itu kontrakan sudah harus bayar Yang lalu masih nunggak tuh saya Belum beres Belum lagi Tagihan-tagihan yang begitu banyak Cicilan-cicilan Dari panci sampai mobil Nyicil semua Saya ditanya Pandi emangnya ada itu orang yang masih nyicil panci Ada Di daerah-daerah yang lain Di daerah terpencil ada Sama seperti nawar Sudah murah tetap ditawar Karena kalau tidak nawar itu rasanya dosa besar Jadi harus nawar Dan beli sesuatu harus nyicil Padahal kalau nyicil itu Uangnya itu bulan depan atau minggu depan harus bayar lagi Belum tentu ada Karena uangnya harusnya bisa dibelikan ini Kepake sekarang Jadi ini adalah hal yang Seringkali membuat kita semakin Kekuatir Kekuatiran ini Dikatakan disini pada ayat 27 Siapakah diantara kamu yang Karena kekuatirannya Dapat menambahkan Sehasta saja pada jalan hidupnya Seringkali kekuatiran membuat kita Kita tidak mencari kerajaan Allah dan kebenarannya terlebih dahulu Kekuatiran membuat kita lupa Bahwa kita jauh lebih berharga Dibandingkan dengan Burung-burung yang selalu dipelihara oleh Allah Dan Ayat 27 Kekuatiran tidak bisa mengubahkan batas Di dalam hidup kita Makanya dikatakan disini Siapakah diantara kamu yang karena kekuatirannya Dia dapat menambahkan sehasta saja pada jalan hidupnya Jalan hidupnya itu sudah terbatas disitu Karena dia kuatir Nambah sehasta Sehasta itu ukuran dari jari sampai ke siku 45 cm Saudara Sebenarnya umur saudara selesai disitu Kuatir Jadi nambah 45 cm Kuatir Nambah 45 cm lagi Kuatir Nambah 45 cm lagi Apa pernah apa bisa seperti itu Kekuatiran kita tidak dapat mengubah batas umur kita Saudara kuatir terhadap umur saudara Sekuatir-kuatirnya maka makin pendek umur saudara Makin kuatir bukan makin panjang umurnya Makin pendek umurnya Kekuatiran tidak bisa mengubah batas kualitas hidup kita Saudara punya gaji sebulan berapa? 5 juta misalnya Kuatir Kuatir gak cukup Deng Gaji saudara jadi 6 juta Bisa kayak gitu Malah karena saudara kuatir Saudara bisa salah Di dalam menggunakan honor gaji saudara Karena saudara kuatir Jadi pusing nih pikiran saudara Jadi gak benar cara berpikirnya Kekuatiran tidak bisa mengubah Batas berkat kita Batas hokinya kita Kekuatiran gak bisa merubah apa-apa Gak bisa mengubah tadinya saudara gak terima berkat Karena kuatir jadi terima berkat Gak bisa Kekuatiran itu justru membuat saudara kehilangan satu hal yang penting Apa itu? Mencari terlebih dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya Sebab Di balik kita mencari kerajaan Allah dan kebenarannya 4 ribu orang ini mengikuti Yesus karena hal rohani Yesus yang memperdulikan hal jasmaninya Kalau kita memperdulikan hal jasmani kita Seberapa sih kemampuan kita? Mau kita pedulikan gimana juga ya segitu-segitu aja Saudara simpan uang di laci lemari saudara Berapa? 20 ribu di laci saudara Tutup Buka lagi Tetap 20 ribu Saya khawatir Tetap 20 ribu Saya memperdulikan hal jasmani saya Tarik lagi laci saudara Tetap 20 ribu Tapi kalau saudara mendahulukan Memperdulikan kerajaan Allah dan mencari kerajaan Allah Mendahulikan kerajaan Allah dan kebenarannya Maka Allah yang akan mencukupi segala apa yang menjadi kebutuhan jasmani kita Allah itu tahu persis Tuhan Yesus tahu persis Akan kebutuhan jasmani yang kita butuhkan Dia yang menciptakan saudara dan saya Di dalam segala keberadaan kita dan keterbatasan kita Dia juga yang mengetahui apa yang kita butuhkan Saya mengajak kita membaca Markus 8 berikutnya ayat yang keempat Mari kita lanjutkan Markus 8 ayat 4 Murid-muridnya menjawab Bagaimana di tempat yang sunyi ini Orang dapat memberi mereka roti sampai kenyang Pertanyaan saya Apa murid-muridnya peduli dengan orang-orang itu? Peduli Murid-muridnya peduli Kalau tidak murid-muridnya diomongi gini sama Tuhan Yesus Hatiku tergerak oleh belas kasihan Ayat 2 Sudah tiga hari mereka mengikuti aku Ayat 3 Dan jika mereka kusuru pulang dan sebagainya Maka murid-muridnya bilang Masa bodoh itu bukan urusan saya Itu tidak termasuk di dalam deskripsi pekerjaan saya Mana ada pekerjaan saya Coba Tuhan Yesus lihat Saya sebagai murid Tuhan Yesus ada pekerjaan disitu Harus memperdulikan makanan orang-orang yang mengikut Yesus Ada Saya kan tugasnya sebagai murid Tuhan Yesus Belajar dari Tuhan Yesus Bukan suruh makan 4.000 orang ini Family bukan Kenal juga Belum Saya yakin murid-muridnya gak kenal 4.000 orang itu salaman Nama saya Andreas Nama saya Andreas Nggak mungkin 4.000 orang Mungkin gak kena corona sih salaman gitu Tapi ya kemeng lah Tangannya ya capek gitu pasti Nggak kenal Tapi murid-muridnya ini Memperdulikan orang-orang itu Sehingga murid-muridnya itu bereaksi begini Bagaimana di tempat yang sunyi ini Orang dapat memberi mereka roti sampai kenyang Kami ini memperdulikan Tapi ini persoalan serius nih Ngasih makan 4.000 orang lebih secara dadakan Saya rasa catering yang hebat juga Kalau tiba-tiba kita pesen Saya ulang tahun Undangannya berapa Pak Andri cateringnya? Buat 100 orang Dilebihin ya Pak Andri? Ya deh Buat berapa? 150 orang oke Undangan Pas datang itu Karena semua tahu saya ulang tahun Saya favorit sekali Sangat disukai semua orang 4.000 orang datang Terus saya bilang sama cateringnya Tolong ya jangan 150 4.000 Kira-kira sanggup nggak dia? Walaupun senang sih Kalau dipesan 4.000 Tapi catering itu nggak akan sanggup Nggak akan sanggup Kita belajar disini Manusia ini Manusia tidak bisa mengatasi Masalah yang manusia hadapi Walaupun kita Kita nih berbelas kasihan Saudara pernah nggak sih Jatuh kasihan sama orang lain Tapi jangan kira bahwa saudara itu Juru selamat yang mampu menolong orang itu Kita tidak mampu menolong orang itu Paling-paling meringankan sedikit Akan beban masalahnya Meringankan sedikit juga sebentar lagi Berat lagi bebannya Ini murid-murid ini Mau menolong mereka Tapi bagaimana caranya? Bagaimana di tempat yang sunyi ini Orang dapat memberi Mereka roti Sampai kenyang Nggak usah sampai kenyang pun Nggak bisa Roti satu misalnya Dicuil-cuil 4.000 orang Nggak cukup Roti satu Dicuil Dimut sama orang satu Dikuari dimut Lagi sama orang lain Lagi dimut Tetap nggak cukup Nggak cukup Jadi bagaimana Manusia tidak bisa mengatasi Masalah yang manusia Hadapi Dikatakan pada Matius tadi Bahwa mereka ini ada Anak-anak juga kan Ada istri anaknya Ikut juga kan Mungkin anaknya merengek Saya lapar Saya lapar Papahnya bingung Gimana ya cara ngatasinya ini Saya masih mau ngikuti Yesus Tapi disini cari Tukang makanan Nggak ada Seandainya ada Juga belum tentu Ada uangnya Manusia tidak bisa Mengatasi Masalah yang manusia hadapi Baik manusia lain Yang menghadapinya Maupun diri sendiri Masalah diri sendiri Masalah orang lain Kita manusia tidak bisa Mengatasinya Jadi jangan pernah berpikir bahwa Saya bisa mengatasinya Terlalu sombong Kalau berpikir begitu Terlalu sombong Bahwa saudara harus mengatasi Masalah saudara Ya Itu namanya tanggung jawab Tapi bahwa saudara Merasa mampu Untuk mengatasi masalah saudara Itu terlalu sombong Kita harusnya berlutut Di hadapan Tuhan Tuhan tolong saya Saya tidak bisa mengatasi Masalah saya Saudara punya masalah apa Masalah di dalam bisnis saudara Dalam pekerjaan saudara Dalam keuangan saudara Di dalam penyakit saudara Di dalam rumah tangga saudara Di dalam pribadi saudara Kehidupan sehari-hari saudara Apapun masalah saudara Jangan pernah berpikir bahwa Saya bisa mengatasi masalah ini Tidak bisa Kita buka Yeremia 17 Ayat 5 sampai 8 Yeremia 17 Ayat 5 sampai dengan 8 Beginilah firman Tuhan Terkutuklah orang yang mengandalkan manusia Yang mengandalkan kekuatannya sendiri Dan yang hatinya menjauh daripada Tuhan Ia akan seperti semak bulus Di padang belantara Ia tidak akan mengalami datangnya keadaan baik Ia akan tinggal di tanah angus Di padang gurun Di negeri padang asir Yang tidak berpenduduk Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan Yang menaruh harapannya pada Tuhan Ia akan seperti pohon Yang ditanam di tepi air Yang merambatkan akar-akarnya Ketepi batang air Dan yang tidak mengalami datangnya panas terik Yang daunnya tetap hijau Yang tidak khawatir dalam tahun kering Dan yang tidak berhenti menghasilkan luah Ayat firman Tuhan ini mungkin sudah sering saudara baca Bahkan mungkin saudara hafal ayat ini Tapi satu perkara Seringkali kita tidak benar-benar menyimak Bagaimana strategi Yang Tuhan ajarkan kepada kita Untuk menjalani hidup kita Strategi untuk kita bisa menjalani hidup kita Adalah seperti yang dikatakan disini Terkutuklah orang yang mengandalkan manusia Bukan cuma celaka lah orang Ringan itu celaka Tapi terkutuk lah Kalau terkutuk itu berarti satu Masa hidupnya itu akan berada dalam kondisi kutuk Terkutuklah orang yang mengandalkan manusia Yang mengandalkan kekuatannya sendiri Dan yang ketiga Dan yang hatinya menjauh daripada Tuhan Orang kalau mengandalkan manusia Orang kalau mengandalkan kekuatannya sendiri Hatinya akan menjauh dari Tuhan Makanya saya katakan Jangan pernah katakan bahwa saudara Mampu untuk mengatasi masalah saudara Siapa yang menyuruh saudara Mampu mengatasi masalah saudara Yang menyuruh seringkali adalah motivator Berarti hati berbahaya motivator Motivator seringkali membuat kita berpikir Yes saya mampu Iya saya mampu Bagaimana hidup saudara Dahsyat Seolah kita bisa membuat hidup kita dahsyat Tidak bisa Harusnya bagaimana hidup saudara Butuh Tuhan Itu harusnya Bukan dahsyat Bukan Motivator memotivasi hati kita Untuk membuat kita merasa mampu Mengatasi masalah kita Jelas-jelas Tuhan katakan Terkutuklah orang yang mengandalkan manusia Yang mengandalkan kekuatannya sendiri Dan yang hatinya menjauh daripada Tuhan Tuhan saya gak bisa Tuhan Tuhan saya gak mampu Tuhan Kita mengandalkan Tuhan menyerah pada Tuhan Dikatakan pada ayat 6 Ia akan seperti semak gulus Di padang belantara Semak yang kering Sudah kering di padang belantara Jadi bisa bayangkan Betapa keringnya kering itu Ia tidak akan mengalami datangnya keadaan baik Sekali lagi Ia tidak akan mengalami datangnya keadaan baik Jadi kalau saudara Mengatakan sama suami saudara Atau istri saudara Kenapa ya Kita ini kok hidupnya gak pernah baik ya Keadaan kita ini kok gak pernah baik ya Kita kok gak pernah berada dalam keadaan yang baik Ini ayatnya Ia dikatakan disana Tidak akan mengalami datangnya keadaan baik Lalu simak mengapa sebabnya Sebab mengandalkan manusia Dan mengandalkan kemampuan dirinya sendiri Dan menjauh dari Tuhan Kalau saudara mencari kerajaan Allah dan kebenarannya Hati saudara tidak mungkin menjauh dari Tuhan Tidak mungkin saya jamin Kalau saudara mencari kerajaan Allah dan kebenarannya Terus tiap detik dalam hidup saudara Saudara tidak mungkin menjauh hatinya dari Tuhan Dikatakan disana pada ayat 6 Ia akan tinggal di tanah angus Di Padanggurun Tinggal Pakai bahasa tinggal Bukan dia akan lewat di tanah angus Kalau lewat mau sebentar Dia akan jalan di depannya Padanggurun Sebentar Tapi ini tinggal Berarti menetap Di negeri Padang Asin yang tidak berpenduduk Kenapa tidak berpenduduk? Karena tidak ada kehidupan disana Berada di tempat yang tidak ada kehidupan Tidak ada penduduk Tapi saudara diam disitu Bagaimana nasibnya? Ya sangat buruk Kenapa kok buruk? Ayat 5 Terkutuklah orang yang mengandalkan manusia Yang mengandalkan kekuatannya sendiri Dan yang hatinya menjauh daripada Tuhan Ini yang harus kita pelajari Ayat-ayat keberhasilan dalam hidup kita Itu sudah ada loh Kita baca dan kita hafalkan Mengapa kok kita masih mengalami kondisi Tidak mengalami datangnya keadaan baik? Kenapa? Karena tidak jalani firman Tuhan Bandingkan dengan ayat 7 Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan Diberkati ini berarti juga Bukan cuma saat itu diberi Tapi diberkati ini adalah satu kualitas berkat Yang akan diterima di dalam satu kurun waktu Atau bahkan di sepanjang hidup Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan Yang menaruh harapannya pada Tuhan Saya pernah berpikir begini loh Ketika Pak Pendeta Muda Junius Menyampaikan doa berkat disini Ketika Bapak Pendeta Dr. Domingus Menyampaikan berkat Tuhan disini Ketika hamba-hamba Tuhan berdoa Memberkati jemaat YPKDI tak pernah kekasih Saya berpikir Tuhan Apakah mereka semuanya bakal terima berkat? Kan ketika pendeta mendoakan Doa penutup doa berkat itu tidak Kepala saudara satu demi satu ditumpangi tangan Kan kita diberkati secara jemaah Ya kan? Secara rombongan kita diberkati Apakah semuanya akan terima berkat? Tuhan jawab Tidak Loh kok bisa tidak Tuhan? Kan pendeta ini Katakanlah Pak Domingus Mendoakan dengan berkat ini kan buat semua Bukan buat satu dua tiga orang saja Buat semua Kenapa kok tidak semuanya terima berkat? Orang-orang itu siap tidak terima berkat Tuhan Saya tuh ketika saya tidak berkotbah Saya duduk mendengarkan kotbahnya pendeta lain di tempat ini Atau dalam berdoa bersama Saya suka diajak dihalo sama Tuhan Tuhan bilang Orang itu untuk terima berkat Harus siap terima berkat Terus diberi contoh sama Tuhan gini Apakah orang yang tinggal Di sebuah rumah kecil Dan lalu rumahnya itu masuk ke dalam gang sempit Tiba-tiba Mereka beli kuaci Terus di dalam kuaci ada hadiahnya Anda memenangkan sebuah mobil sedan Apa tidak jadi beban buat orang itu? Karena untuk mengambil mobil sedan ini saja Harus bayar administrasi Ini dia tidak punya uangnya Tidak punya Tidak bisa nyetir Sudah bisa dicetirin Masuk mana nih Pak? Masuk dalam gang Gangnya tidak cukup masuk mobil itu Sudah masuk di dalam gang Maksain Sampai pager-pager Tetangga-tetangga dibongkarin semua Demi masuknya mobil ini gitu ya Mana Pak garasinya? Tidak ada boroboro garasi Oh saya mandi saja di MCK Loh orang ini jadi beban kan? Betul tidak? Terima berkat tapi jadi beban Loh gimana Tuhan? Saya terima berkat tapi belum siap tuh gimana sih? Ini loh persiapannya Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan Yang menaruh harapannya pada Tuhan Kalau dia Kalau saudara ini sekarang ya Pagi hari ini Saudara adalah orang-orang yang mengandalkan Tuhan Saudara adalah orang-orang yang menaruh harapannya pada Tuhan Disini pendeta mendoakan doa berkat Doa berkatnya biasa-biasa saja Enggak doa berkat yang menurunkan api dari langit Enggak Doanya berkat biasa-biasa saja Tapi saudara yang mengandalkan Tuhan Yang menaruh harapan pada Tuhan Beleng! Saudara akan terima berkat itu Tapi sebelah saudara Yang tidak mengandalkan Tuhan Sebelah saudara disini Yang tidak menaruh harapan pada Tuhan Ya tidak diberkati Terima berkat Tuhan Itu bergantung ada syaratnya Saudara sudah mengandalkan Tuhan Menaruh harapannya pada Tuhan atau tidak Orang yang mencari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya Orang itu pasti mengandalkan Tuhan Pasti harapannya pada Tuhan Saking mengandalkan Tuhan Saking begitu luar biasanya mengharapkan pada Tuhan Empat ribu orang lebih ini Lupa kalau mereka lapar Lupa kalau mereka belum makan Berapa jam mereka mengikut Yesus? Tiga hari Saudara baru dua jam kurang saja Sudah itu di depannya Cilok rasanya enak Pikiran saudara sudah kemana-mana Gimana mau mengandalkan Tuhan? Gimana mau mencari Tuhan? Mencari kerajaan Allah dan kebenarannya Hatinya badannya disini Tapi pikirannya disana Itu lumpia basah luar biasa Dasyat enaknya luar biasa Aduh Gimana saudara bisa? Koncentrasi lah disini Kalau saudara mau mencari dulu kerajaan Allah dan kebenarannya Gimana saudara dengerkan kotbah sambil mainan HP? Saudara jawabin WA-WA yang masuk Ya memang gak ada Ya sama saudara di silent dah pasti Saudara bukan orang bodoh Pasti di silent Tapi ya Tuhan kan tahu Orang ini gak mengandalkan aku Orang ini tidak menaruh harapannya pada aku Orang yang mengandalkan Tuhan Menaruh harapannya pada Tuhan Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air Pohon yang ditanam di tepi air itu dikatakan disini Merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air Dia tidak perlu gali sumur Tidak perlu susah-susah beli pompa air Untuk menimba air Menarik air dari bawah gak perlu Karena apa? Dia sudah berada di tepi batang air Dulu saya Sebelum jadi hamba Tuhan Saya adalah arsitek Saudara tahu kan itu Saya membangun salah satu bangunan besar di kota Bandung Pada waktu itu yaitu Asia Afrika Plaza Jalan Asia Afrika Sekarang jadi hotel Zaman dulu itu adalah mall yang terbaik Terhebat itu tahun 83-an Disitu saya berhadapan dengan satu situasi yang sulit Karena apa? Di basement Tempat dimana harusnya Lokasinya itu adalah tempatnya genset Tempatnya mesin untuk membangkit tenaga listrik Disitu justru ada mata air Dan mata airnya itu nyembur terus Membual terus Mata airnya keluar air terus Saya pikir sebentar lagi musim kering Saya bilang sama orang-orang disana Pemborongnya saya bilang Sabar Kita tutup mata air ini nanti pada musim kering Oke Nunggu musim kering Di musim kering mata air ini Terus mengeluarkan air Dengan debet air yang begitu deras Sama seperti musim hujan Dia tidak bergantung pada musim kering Dia mata air Kita coba tutup dengan berbagai macam cara Dengan teknologi yang paling maju pada zaman itu Hancur semua kena tekanan air itu Saya beritahu pada saudara Berkat Tuhan yang membual seperti itu Tidak bisa ditahan oleh siapapun Tidak bisa ditahan oleh siapapun Saudara akan bisa merambatkan Batang hidup saudara ini Batang pohon Pohon ini gambaran orang Merambatkan ke tepi batang air disana Dan saudara akan menikmati Di luar musim kering Tapi aku Dipelihara oleh Tuhan Ini saudara baca disana Dan yang tidak mengalami datangnya panas terik Yang daunnya tetap hijau Yang tidak khawatir dalam tahun kering Dan yang tidak berhenti menghasilkan buah Beberapa waktu yang lalu saya bicara dengan seorang yang Sebetulnya sudah harusnya pensiun Dipensiun oleh perusahaannya Harusnya sudah pensiun Tapi saya Sebagai penonton Saya penonton hidupnya orang itu Saya lihat kamu ini Hebat ya Sudah tua kamu ini Waktu disebut tua Agak kurang senang gitu ya Tua Tapi kamu ini kok gak dipensiun Kepakai terus Seperti pohon yang ditanam di tepi batang air Situasi di luar boleh panas Situasi di luar boleh kemarau Situasi di luar boleh tidak bersahabat Tapi diam-diam akar saudara Mengambil air Dari tepi batang air Itu adalah orang yang mengandalkan Tuhan Dan harapannya pada Tuhan Dipelihara oleh Tuhan Tapi orang yang tidak mengandalkan Tuhan Dan mengandalkan dirinya sendiri Apa yang dihadapinya? Stress Waduh Saya ini belum dipensiun Tapi ini sudah masuk orang baru Anak baru Yang pinter ini Dia Waduh lulusannya luar biasa Dia pinter Dia bakal gantikan saya Waduh sebentar lagi Saya bakal dipensiun Wah sebentar lagi Saya bakal ditendang nih Dari tempat ini Karena saya sudah tua Dan saya Tidak sepandai orang ini Anak muda ini sudah belajar lebih banyak Dan lebih maju pelajaran yang dia terima Waduh gimana Stress Belum dipensiun Stroke Belum selesai stroke Stop hidupnya Jadi perusahaan tadi Mau mengeluarkan surat pensiun Tidak jadi Mati sendiri katanya Sudah mati sendiri Kenapa? Karena dia mengandalkan dirinya sendiri Coba kalau mengandalkan Tuhan Tidak pernah khawatir Jangan kamu khawatir Gampang nyanyi gitu mah Baktian anak-anak juga bisa Nyanyi gampang Untuk jangan khawatir ini Ngadepi sesungguhnya yang Tidak Gimana? Ingat burung Saudara ingat burung Iya ya burung gak khawatir Kenapa saya jadi lebih hina dari burung Markus 8 Ayat 5-7 Markus 8 Ayat 5-7 Yesus bertanya kepada mereka Berapa roti ada padamu? Jawab mereka 7 Lalu ia menyuruh orang banyak itu duduk di tanah Sesudah itu ia mengambil ketujuh roti itu Mengucap syukur Memecah-mecahkannya Dan memberikannya kepada murid-muridnya Untuk dibagi-bagikan Dan mereka memberikannya kepada orang banyak Mereka juga mempunyai beberapa ikan Dan sesudah mengucap berkat atasnya Ia menyuruh supaya ikan itu juga dibagi-bagikan Coba saudara lihat disana Pada Markus 8 Ayat 5-7 Yesus bertanya kepada mereka Berapa roti ada padamu? Jawab murid-muridnya Tiga truk Tuhan Oh salah saya salah baca Nanti dulu Berapa jawab mereka? 7 Kalau 7 itu gampang loh ngitungnya Gak usah dihitung Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh Gak usah Lihatnya 7 Gampang dihitung Sangking sedikitnya maka gampang Sama seperti kayak kita Kita ngeluarin dompet Uang kita disana cuma tinggal selembar 10 ribu Gak usah ngitung loh Nanti dulu saya hitung dulu Cuma selembar 10 ribu Kalau barang sedikit itu gampang Dikit 7 Oke Ya Mereka juga mempunyai beberapa ikan Bukan tiga truk ikan gak Beberapa ikan Berarti sedikit Mungkin ikannya kecil-kecil Sehingga mereka gak hitung ya Mungkin sekitar 20-an ekor 30-an ekor Gak 4 ribu ekor Sudah jelas Yesus bertanya kepada mereka Ayat 5 Saya tuh mikir disini Yesus bertanya Buat apa bertanya Dia Allah yang maha tahu Dia tahu isi hati saudara Masa tujuh roti aja dia gak tahu Masa ikan yang sedikit aja dia gak tahu Mesti tanya Kenapa dia tanya Oh dia mau ngajari kita sesuatu Apa yang sedang Tuhan Yesus ajari Tuhan Yesus mengajari kita Untuk mendatangkan mujizat dalam kehidupan kita Gimana caranya Mujizat dimulai Dengan seberapapun yang kita punya Walaupun secara kuantitas itu kecil Bahkan dianggap Tidak berarti Tujuh roti lawan 4 ribu lebih mulut Gak berarti Sedikit ikan lawan 4 ribu lebih mulut Gak berarti Walaupun sedikit Walaupun tidak berarti Jumlah yang kecil Dari situlah mujizat Saya berpikir Seandainya pada waktu itu Tidak ada tujuh roti Apakah Tuhan Yesus Tidak bisa melakukan mujizat Oh pasti Tuhan Yesus pasti bisa melakukan mujizat Karena dia adalah Allah Tapi yang luar biasa adalah Ada tujuh roti Ada jumlah sedikit Ada jumlah kecil Lukas 17 ayat 5 dan 6 Lukas 17 ayat 5 dan 6 Lalu kata rasul-rasul itu Kepada Tuhan Tambahkanlah iman kami Jawab Tuhan Kalau sekiranya kamu mempunyai iman Sebesar biji sesawi saja Kamu dapat berkata kepada pohon arah ini Terbantunlah engkau Dan tertanamlah di dalam laut Dan ia akan taat kepadamu Pada suatu hari Rasul-rasul ini berkata kepada Tuhan Tambahkanlah iman kami Apa artinya Tambahkanlah iman kami Apakah artinya Rasul-rasul ini punya iman Punya Kalau rasul-rasul ini Tidak punya iman Rasul-rasul ini berkata Berikan kami iman Dia tidak punya Saudara tidak punya uang Berikan kami uang Tidak punya uang Tapi kalau tambahkanlah uang kami Saudara punya uang Cuma minta ditambah Ya kan Karena saudara anggap Ini sedikit Mama Tambahin dong uang jajannya Nanti sudah dikasih Cuma uang jajannya sedikit Ya saudara keterlaluan juga Anak SMA dikasih uang jajan 2 ribu Keterlaluan Tambahkanlah iman kami Mereka punya iman Tapi minta ditambahkan Karena apa? Karena imannya sedikit Rasanya tidak berarti Tidak bisa diperhitungkan Tapi jawab Tuhan Gimana? Kalau sekiranya Kamu mempunyai iman Sebesar Biji sesawi saja Biji sesawi itu kecil sekali Seperti ketumbar Kecil sekali Biji sesawi Kamu dapat berkata Kepada pohon Arah Saudara pernah lihat Pohon Arah Apakah pohon Arah Seperti pohon cabai Kecil-kecil Atau pohon Arah tinggi Pohon Arah itu tinggi Besar Jadi iman kecil Dibandingkan dengan Mujisat besar Yang menggerakkan Nanti pohon Arah ini Dikatakan disana Terbantunlah engkau Dan tertanamlah Di dalam laut Ia akan taat Kepadamu Yang menggerakkan Pohon Arah ini Untuk Terlempar Dan tertanam Di dalam laut Adalah Iman kecil tadi Jadi iman itu Bukan masalah Besar kecilnya Masalah satu Kualitasnya Apakah Benar Itu benih iman Satu Dua Apakah kita Menggunakannya Kalau saudara Beriman Sungguh-sungguh Maka saudara Akan melakukan Mendapatkan Reaksi Dari iman Saudara Sebuah Adegan besar Yang namanya Mujisat Tuhan Tuhan gak Mengatakan Begini Kalau sekiranya Kamu mempunyai iman Sebesar Biji sesawi Saja Kamu dapat Berkata Kepada Biji sesawi Yang lain Terbantunlah Engkau Dan tertanamlah Dalam laut Itu berarti Iman segitu Ya mujisat Segitu Iman Segede Biji sesawi Mujisat Segede Biji Sawi Enggak Iman Sebesar Biji sesawi Mujisat Segede Pohon Arah Itu yang Luar biasa Mungkin Iman kita Kita rasakan Sebagai Aduh saya ini imannya kecil Tapi kalau saudara gunakan Maka saudara akan Mengalami Satu Mujisat Yang besar Ini yang Tuhan Yesus Maksudkan Mengapa kok ada Tujuh Roti Iman Sebesar Biji sesawi Memulai Mujisat Untuk memindahkan Pohon Arah Siapa yang memulainya Iman Sebesar Biji sesawi Menggambarkan Hal yang kecil Yang kita Punyai Tapi itu harus kita Punyai Makanya Berapa roti Ada padamu Tuhan Yesus Tanya Berapa roti Yang ada padamu Ada berapa Iman Yang ada padamu Ada sebesar Apa imanmu Ada gak iman Dalam dirimu Ada Tuhan Serahkan Dalam tangan Tuhan Nanti Mujisat Terjadi Markus 8 Ayat 8 Dan 9 Markus 8 Ayat 8 Dan 9 Dan mereka Makan Sampai kenyang Kemudian Orang mengumpulkan Potongan-potongan Roti yang sisa Sebanyak 7 bakul Mereka itu Ada kira-kira 4.000 orang Lalu Yesus Menyuruh mereka pulang Kenapa kok ada Potongan-potongan Kecil itu Sebanyak 7 bakul Apa Tuhan Yesus Tidak bisa menghitung Kebutuhannya Sehingga kok ada Lebihnya Saya ingin beritahukan Pada saudara Hakikat berkat Tuhan Ini jangan pernah lupa Hakikat berkat Tuhan Selalu melimpah Enggak Pak Andri Saya gak pernah Rasain berkat Tuhan Melimpah Dan saya kurang terus Berkat Tuhan Mungkin Karena kamu serakah Ini kalau ada Pebisnis Di antara 4.000 orang itu Dia ngomong gini Tuhan Ini sisanya Kok cuma sebanyak 7 bakul 7 bakul Dari 4.000 Orang lebih Tuhan Harusnya ya Seribu lah Bakul Masa cuma 7 Tuhan Ini orangnya serakah nih Sudah makan kenyang Masih ada sisa Masih dia sebutkan Bahwa itu tidak melimpah Saudara Kalau bisa melihat Dan menikmati berkat Tuhan Berkat Tuhan itu Selalu melimpah Lebih dari apa Yang saudara butuhkan Ucapkan syukur Untuk itu Karena berkat Tuhan Itu pasti melimpah Tidak mungkin Berkat Tuhan Pas-pasan Terus Murid-muridnya bagi roti Murid-muridnya bagi ikan Pas orang terakhir Ya habis pas Tidak pernah Tidak pernah begitu Tidak pernah begitu Sudah semua kenyang Tanya lagi Siapa yang mau nambah Tidak ada Kenyang semua Tidak ada yang mau nambah Ini masih ada 7 bakul Aduh Saya tidak bisa nambah Gimana kalau bungkus saja Bawa pulang Sedia plastik-plastik semua Itu berkat Tuhan Oleh sebab itu Jangan kamu khawatir Oleh sebab itu Berimanlah dan Menyerahlah pada Tuhan Mengandalkan Tuhan Maka kamu akan Diberkati dengan berkelimpahan Puji Tuhan Amin Amin Menyediakan segala sesuatu Bagi kami Kami pengikutmu Ya Yesus Kami pengikutmu Tuhan Pagi hari ini Mulai dari hari ini Kami mau sepenuhnya Mengandalkan engkau Kami mau sepenuhnya Bersandar kepadamu Kami mau sepenuhnya Bergantung kepadamu Bapak di dalam surga Sekarang lihatlah Hati setiap orang Yang ada di dalam ruangan ini Tuhan periksa hati mereka Tuhan periksalah hati mereka Apakah mereka mengandalkan engkau Tuhan Apakah mereka Percaya hanya kepadamu Tuhan Mereka hanya Bersandar kepadamu Mari Tuhan Mereka yang mengandalkan Tuhan Yang hatinya bersandar kepada Tuhan Mari Tuhan Berkati mereka Tuhan Berkati setiap orang Yang pagi hari ini Hatinya mengandalkan Tuhan Hatinya sungguh-sungguh bersandar kepada Tuhan Hatinya sungguh-sungguh beriman kepada Tuhan Berkati mereka Tuhan Dengan berkatmu yang berkelimpahan Berkati mereka Tuhan Berkati mereka Tuhan Persoalan apapun yang saat ini mereka hadapi Apakah itu persoalan di dalam keuangan mereka Persoalan di dalam pekerjaan mereka Di dalam karir mereka Apakah persoalan di dalam rumah tangga mereka Apakah itu persoalan di dalam kesehatan mereka Apakah persoalan di dalam masa depan mereka Apapun juga persoalan mereka Tuhan, berkatilah mereka Tuhan Yang bersandar kepada Tuhan Yang mengandalkan Tuhan Biarlah Tuhan kuasamu bekerja Kami percaya Tuhan Saat ini engkau ada disini Engkau ada di tengah-tengah kami Dan kami percaya Tuhan Kuasamu sedang bekerja Mari Tuhan, kami percaya Maka diberkati orang Yang mengandalkan Tuhan Diberkati orang yang menaruh harapannya pada Tuhan Ia akan seperti pohon Yang ditanam di tepi air Yang merambatkan akar-akarnya Ketepi batang air Dan yang tidak mengalami datangnya panas terik Yang daunnya tetap hijau Yang tidak khawatir dalam tahun kering Dan yang tidak berhenti Menghasilkan buah Tuhan Bapak dalam surga Mulai dari hari ini Tuhan, semua hati yang ada di dalam ruangan ini Akan mencari kerajaan Allah dan kebenarannya Mulai dari hari ini Tuhan Kami mau fokus Mempusatkan perhatian kami Hanya dalam mencari kerajaan Allah dan kebenarannya Kami percaya Tuhan Dengan kami mencari kerajaan Allah dan kebenarannya Maka kami akan terus mengandalkan Tuhan Bersandar kepada Tuhan Terima kasih Tuhan Terima kasih untuk kemurahan Tuhan Terima kasih Bapak Al-Syadai Dari Allah Maha Kuasa Terima kasih telah mencari kerajaan Allah dan kebenarannya 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 Terima kasih telah mencari kerajaan Allah dan kebenarannya